Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana pengalaman saya mengantarkan vaksinasi COVID-19 khusus untuk lansia di kota Bandung. Nah, untuk saat ini dan sampai saat ini baru di kota Bandung, belum di kabupaten dan di wilayah lainnya. Nah, mungkin teman-teman yang belum menerima vaksinasi secara khusus bagi para lansia, yaitu mungkin orang tua, kakek, nenek. Nah, mungkin dari video ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua, bagaimana harus mempersiapkan diri untuk menerima vaksinasi COVID-19. Nah, pada hari Rabu kemarin, saya mengantarkan Ibu Olivera untuk vaksinasi COVID-19 di Bukesmas Pasundan di kota Bandung. Nah, apa saja sih persyaratan dan bagaimana supaya mendapatkan panggilan atau mendapatkan antrian vaksinasi COVID? Nah, caranya adalah teman-teman dapat mengakses link yang diberikan oleh pemerintah kesehatan ya, Menteri Kesehatan. Nah, linknya itu ada macam-macam. Mungkin teman-teman bisa lihat di bagian ini ya. Lalu pilih kota masing-masing, apakah sudah ada? Nah, di tempat saya di kota Bandung ini baru di kota seperti tadi saya katakan ya. Kepupaten belum ada dan KTP-nya harus KTP yang benar-benar kota Bandung. Jadi, kalau di luar itu tidak diterima. Jadi, siapkan KTP yang sesuai dengan kota yang akan teman-teman isi. Lalu, yang kedua adalah harus disiapkan nomor yang masih aktif. Nomor ini nomor WhatsApp juga ya termasuk ya. Karena apa? Teman-teman akan mendapatkan panggilan atau mendapatkan antrian itu melalui WhatsApp atau melalui SMS. Nah, ini tergantung kebijakan dari rumah sakit, klinik, atau tempat kesehatan yang memanggil teman-teman maupun orang tua lansia yang ada di sekitar teman-teman. Dan secara khusus, lansia harus berusia 60 tahun ke atas. Di bawah 60 tahun tidak diterima. Contohnya seperti, Bapak Merkos saya umur 59, KTP-nya tidak diterima. Nah, jadi harus itu ya persyaratannya jangan lupa. Setelah isi link, maka kita tunggu panggilan melalui WhatsApp atau SMS. Dan harus sesuai KTP-nya dan umurnya. Nah, inilah perjalanan saya mengantar Ibu Olivera menerima vaksinasi. Nah, saya pun antusias ya karena saya belum mendapatkan antrian. Baik dari Kemendikbud saya sudah mengisi, maupun dari Kemenak saya juga belum dapat ya. Jadi, saya tunggu aja jadwalnya. Mungkin teman-teman juga ada yang menunggu. Nah, kira-kira alurnya seperti ini. Bapak Merkos. Bapak Merkos. 140, 470, 100N. 140, 70N. 140. 140? 140. 140. 140. Terima kasih. 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 Terima kasih.